ya nah ini guys ya oke nah ini guys ya oke nah betina ya guys ya betina nah ini betina ya ini ya nah seperti tadi guys ini sudah ada kantong telur ya guys ya ini ya nah ini kandung pemirnya nih guys ya ini ya begitu juga dengan cakangnya ini masih eh sebelum molting ini banjian guys ya Nah masih kecil ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di alam jadi tadi ya enggak sempet video ini hari-hari saya sudah panik ya eh beberapa ini sini nah iya ini yang tadi pagi eh memang belum tak masukkan ini ya teaser ya karena saya masih berada di warkop ya masih berada di warkop ini hasil tadi pagi guys supanya ya jadi ini ada sore ini kita ada panen lagi ya lanjutan dari tadi pagi yang sudah saya ambil nah ini tadi pagi eh lagi pagi saya sampai jam berapa tadi ini hasil-hasil bulan guys ya ah keras ini guys begini yang gemuk-gemuk ya ini ini canggangnya jadi pagi guys ya jangan lupa lagi dan kita ini saya akan ambil sisa dari dan lagi pagi guys karena saya lihat ada beberapa yang sudah motif juga gede jadi beberapa yang kosong ya kosong ini juga gede jadi sudah saya ambil lagi pagi dan sekarang saya akan ambil sisa yang lagi pagi ini kita akan lihat ini bernaik guys saya bernaik ya kita akan lihat ini bernaik guys saya bernaik ya kita akan lihat ini bisa lihat ini ada ini guys maju nah ini ini canggang ya guys ya biar saya bukain guys lihat dulu ini ada berapa ekor ini ya khawatir nyanti ada dua guys sapit nanti saya nah ini guys ya ini kanan canggangnya besar guys canggangnya yang jadi juga sangat besar guys ya nah ini guys ya oke setiap kali ya Oke kita akan masukkan sini biar saya ambil sisa di sini guys nah kemudian eh ada lagi tadi saya lihat eh coba lihat ini guys ya ini canggangnya sini caranya sini guys nanti masukin ini guys canggangnya eh biar saya ambil ya ini ada dua guys yang satunya belum melting ini belum melting ya ini belum ini yang menjadi suka ini canggangnya eh saya ambil canggangnya dulu nah ini guys ya oke ini canggangnya guys akhirnya banyak ini guys jadi saya akan ambil yang eh jadi suka guys beliau guys aduh saja guys ya oke nah betina ya guys ya betina nah ini betina ya oke ini sudah ada kantong telur guys nah ini sudah ada kantong telur yang nantinya bisa ngisi telur ya sudah nanti bisa siap untuk pembibitan apa namanya telur kalau seperti ini masih panci ya namanya ya kepiting panci ya ini ini masa-masa yang belum bisa bertelur atau masih kecil ya nah ini sekali molding dia sudah ada kantong telur seperti ini guys ya oke kita akan masukkan buang nah kemudian kita sedikit lagi guys Oke kita akan lihat yang bagian atas sini tuh lihat sini tuh kosong ini ini masih belum ya lihat lagi sini tuh nah ya ini cangkang dan sudah molding ini sudah molding ini cangkang guys saya akan ambil ya ini saya akan buka sedotan dulu nih nah saya akan dorong biar sini guys ya nah ini guys ini guys ayo sini sini oke guys nah ini ya nah seperti tadi guys ini sudah ada kantong telur ya guys ya ini ya nah ini gitu juga dengan cangkangnya ini masih sebelum molding ini banjian guys ya nah masih kecil ya sekarang sudah siap untuk misalkan dibuat bibit bisa ya bibit untuk kepiting yang nantinya akan telur guys oke jangan buang dulu oke saya masukkan guys mantap ya ini nah bisa-bisa nih guys karena kosong saya masukkan aja ininya sini ada satu kota ini ada dua belum belum ini maju nah ini ya belum jadi suka kemudian ini ini ada kecil bahwa masih belum Oh ini sudah kebuka guys nggak lama ini guys nah ini guys saya tunjukin ya Nah ini ada ini ya sudah kebuka ya sudah kebuka cangkangnya bagian belakang ini lihat ya oke nah ya ini nggak lama tinggal beberapa jam ini guys oke kita akan lihat bagian atas guys gue pakai untuk biasanya benar-benar ya nah ini belum ya belum ini juga ada besar cuma belum udah nah nah ini yang kosong tadi yang paling atas benar ini kok kayaknya cangkang ya oh iya jadi nanti akan saya jelasin ya yang saya anggap lama kemarin yang saya mutilasi cangkang sapit dan ternyata karena ketuan cangkang ini ya saya kurang ini ya maksudnya prediksinya nggak sampai 2 minggu ya terus kemudian saya ambil sapitnya tujuannya karena ini koloni guys ini saya kasih 4 jadi saya merilakan sapitnya jadi nanti saya akalin lagi guys ya untuk selanjutnya nanti akan saya mutilasi cuma ujung daripada sapitnya guys maksudnya jepitnya yang bagian ujung atas guys bukan sapit pangkal ya yang nantinya akan saya mutilasi guys jadi disini saya isi 44 ya sebentar guys jadi ini saya ambil dulu mumpung di atas nanti akan saya jelaskan ya bentar tapi guys ya nah ini guys ya nah sapitnya gak ada ya tolong bos masukkan bawah aja oke saya ambil cangkangnya dulu nanti saya akan jelaskan ya nah ini guys ya ya oke pegang taruh sebelahnya taruh sebelahnya apa-apa ya situ nanti buat penjelasan nanti benar tolong ikan dulu guys saya mau jadi ini dalamnya masih ada pengalaman buat SPC tadi ya untuk yang saya mutilasi sapit ini jadi saya akan mutilasi guys oke saya lihat bagian atas aja dulu ya ini masih belum ya seperti ini guys ya ini ada yang saya mutilasi cuma ujung sapit ini guys ya nah tujuannya apa tujuannya ini biar koloni seperti ini enggak 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 apa ya enggak bertengkar guys ya nah aman aman dia enggak 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 supit nah enggak bisa oke ini yang bawa sebentar sepertinya molting ini ya oh iya guys ini molting ini guys warnanya beda bentar saya ambil danung tolong ini danung cangkangnya ini buang sana ya oh saya limpar saya limpar bisa saya limpar sini oke nanti ya saya ambil ini oh my god nanti nah ini guys ya oke danung nah ini guys jadi jadi oke ini karena kosong ya saya mau masukkan talinya bentar ya ini ini masih masih belum ya ujung ini ada guys nah udah terlihat ya ini ada cangkang ya carakan disana dulu kita ambil kemudian nanti saya jelasin itu ya nah ini guys langsung aja ambil oke nah langsung aja guys gak pake lama ya jadi ini lanjutan dari panen tadi pagi guys yang tadi pagi saya gak sempet videoin dikarenakan gak ada yang pegangin ya susah juga kebetulan sekarang jam berapa ini sore ya jam habis maghrib ya jadi ada temen bentar ini tak limpar dulu sana bisa gak ya tuh wak gak oh my god salah sasaran guys sorry jangan ditiru ya jangan tiru ya jangan tiru bro oke nah ini yang jadi suka tolong Janu masukin oke ini pengen saya ya mas Janu aduh oke mas Janu pegangin dulu saya mau jelasin ini ke sahabat alam oke bisa bisa deket sini gak apa-apa yuk nah ini guys ya jadi panennya lumayan ya lumayan banyak ya 1 2 3 4 5 6 6 ya yang tadi pagi yang ada disitu tadi itu 9 guys jadi lumayan ya oke saya akan jelasin mumpung ini apa ya pas momen ya jadi kemarin ini bibit ini saya perkirakan ya sebelum 2 minggu guys ya jadi saya mutilasi sapit yang saya ambil ya sapit yang saya ambil ini yang sudah jadi guys ini cakang oke nah ini buat eksperimen saya sendiri dalam memilih bibit ya kalau gak kayak gini guys ya saya gak akan tahu maksudnya gak gak akan nambah ilmu ya jadi saya belajar sendiri guys ini memang saya perkirakan 6 sampai 7 hari sudah melting karena tahapnya ini lama tidak seperti yang lain yang ada di bawah jadi saya memutuskan saya taruh paling atas di tempatnya kebiting yang saya mutilasi ya karena lama 1 minggu pun saya anggap lama dan tidak bisa dicampur sama yang bawah kenapa nanti kalau yang bawah ada yang melting pasti dimakan sama ini guys karena ini yang paling lama ya kemudian saya memutuskan untuk saya taruh di teman-temannya paling atas yang mutilasi sapit nah untuk kedepannya saya tidak akan mutilasi sapit seperti ini guys ya saya akan mutilasi ujung sapit misalkan ini guys ya ini akan saya mutilasi ujung sapitnya ini guys bagian atas boleh bagian bawah boleh ya jadi saya biarkan sapit ini masih utuh cuman saya akan patahkan ini apa ujung daripada sapit nah ini akan saya patahkan guys apabila saya koreksi kebiting itu nanti multinya lebih dari satu minggu pasti akan saya mutilasi sapit ujung sapit dan saya akan kumpulkan ke koloni nah seperti itu guys tujuannya untuk menghindari ini guys koloni agar tidak bertengkar agar tidak saling sapit oke guys terima kasih jangan lupa like dan subscribe jangan lupa buat mas yang sudah mencari kamera saya terima kasih banyak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati